Teks asli Al-Quran itu murni Al-Quran saja, jangan ketambahan apapun. Nah, jamaah sekalian dalam salah satu riwayat disebutkan وَكَانُوا يَكْتُبُونَهُ عَلَى الْعُسْبِ وَالْلِحَافِ وَالْرِقَاءِ وَالْكَرَانِيفِ وَقَطْعِ الْأَدِيمِ وَعِذَامِ الْأَكْتَافِ وَالْأَضْلَاءِ وَالْأَكْتَابِ Media untuk menuliskan wahyu di masa itu, para sahabat 43 orang ini menuliskan ayat Quran di atas usub, itu pelepah kurma. Pohon kurma, itu kan kayak pohon kelapa Pak, ada kemudian jarid, batang yang ada tumbuh daun-daunnya. Nah, jaridnya itu atau pelepahnya itu, itu dilepas dan lebar ditulislah di situ aksara Arab. Kadang-kadang likhav, apa itu batu yang pipih, batu yang lebar tipis, likhav namanya. Kadang-kadang riqa' yaitu kulit hewan dan ini yang paling banyak, karena dia lebar, tipis, bisa dilipat, bisa digulung, ya kan. Nabi kalau ngirim surat kemana-mana pakai likhav itu. Jadi kulit yang ditulis di atasnya dan digulung, kemudian dikirim kemana-mana. Ini yang paling banyak untuk menuliskan ayat Quran. Kemudian, izhamul aktaf, tulang unta. Unta itu Pak, ada yang bagian pundak atau bagian pahaknya itu, tulangnya gede, lebar dan tipis. Nah, itu kemudian digunakan juga untuk menuliskan ayat Al-Quran. Kemudian, atolah, tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan panjang gitu, maka bisa dituliskan di situ kayak kaligrafi begitu. Kemudian, aktaf, kayu yang ada di punggung unta. Artinya, medianya itu macam-macam, tapi yang jelas bukan kertas dan belum dijilid jadi satu. Jadi, bertebaranlah, berserakanlah benda-benda yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, itu medianya yang digunakan untuk menuliskan wahyu Al-Quran. Kemudian, yang unik lagi adalah jenis hurufnya. Huruf yang digunakan oleh para sahabat untuk menuliskan aksara Arab di masa itu, itu jenis huruf yang kita sekarang ini belum kenal. Bentuknya itu aneh buat kita. Mungkin kalau yang tahu kaligrafi, itu mirip-mirip dengan huruf kufi. Yang kotak-kotak itu. Kotak-kotak bentuknya. Kalau kita sekarang, yang kita baca di dalam Al-Quran dan sebagainya, itu kotnya kebanyakan nashi atau thuluth atau mungkin malah rik'ah dan sebagainya. Tapi kalau di masa Nabi, huruf yang dikenal oleh masyarakat Mekah, Madinah di masa itu, itu huruf Arab yang kalau sekarang kita nyebutnya wah itu kotnya kufi. Kotak-kotak begitu ya. Nah, aksara Arab itu kalau kita baca hari ini, kita enggak bisa baca. Karena waktu itu antara satu huruf dengan huruf yang lain tidak dibedakan pakai titik. Jadi misalnya huruf Ba, kita sekarang tahu Ba itu karena ada titik satu di bawah. Ta itu kan kayak Ba tapi titik dua di atas. Tha itu kayak Ba tapi titiknya tiga di atas. Jadi kita bisa bedain Ba, Ta, Tha. Nah, di masa itu Ba tidak ada titiknya, Tha tidak ada titiknya, kemudian Ya juga enggak ada titiknya. Jadi empat huruf itu kalau yang bukan orang Arab benar, enggak bisa baca. Kemudian huruf Ain dan Gha'in itu sama, sama-sama tidak ada titiknya. Kemudian huruf To dengan Tha juga enggak ada titiknya. Sama, Fa dengan Kof enggak ada titiknya. Kemudian Shin dengan Sin juga enggak ada titiknya. Sod dengan Bod juga enggak ada titiknya. Jadi semua huruf di masa itu belum ada titiknya. Sehingga kalau kita hari ini baca apa yang ditulis para sahabat, kita enggak bisa baca, enggak bunyi. Enggak sesuai dengan yang sudah kita kenal sekarang. Kemudian juga tidak ada harokat, tidak ada fathah, tidak ada kasroh, tidak ada dhammah, tidak ada tanwin, tidak ada sukun, tajdid dan sebagainya. Dan ini yang lebih parah lagi, bentuknya juga unik. Dalam arti dibilang alif, hari ini kita taunya alif itu lempeng, tidak pakai ekor. Tapi kalau huruf di masa itu, alif itu lempeng, tapi ada buntutnya, buntutnya ke kanan. Kalau buntutnya ke kiri, pasti kita bilang huruf lam. Tapi begitu kita lihat, ini kayak lam, tapi lamnya kebalik, ngadep ke kanan. Ini huruf apa kok lam kebalik? Oh ternyata itu alif. Jadi jamaah sekalian, yang kita baca hari ini, itu teks bahasa Arab yang sudah dimodernisir. Yang sudah dimengalami perubahan banyak sekali. Tapi kalau di masa sahabat, mushaf, kita baca asli tulisan para sahabat, enggak bunyi, kecuali ayatnya sudah kita hafal. Begitu. Nah jamaah sekalian, yang unik dari apa yang ditulis para sahabat, dihadapan Rasulullah, ternyata sifatnya itu, tauqifi. Tauqifi pak. Jadi ketentuannya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu yang sifatnya ijtihad dari sahabat. Saya kasih contoh begini pak, misalnya kalau kita baca, perhatikan ya, ayat Al-Quran, kata-kata Bismillah. Pak, Bismillah. Itu kalau kita lihat, kata Bismi, itu sebenarnya terdiri dari dua kata. Atau lebih tepatnya, baknya itu huruf, dan ismi itu alif, sin, mim. Dibaca Bismi, alifnya pak, itu ngilang. Jadi tinggal tiga huruf, bak, sin, mim. Aslinya itu, bak, alif, sin, mim. Tiba-tiba alifnya hilang. Kalau kita cek di dalam mushaf kita Al-Quran, Bismillah, itu semua enggak ada alifnya. Enggak ada alifnya, alifnya hilang. Tapi kalau bapak cek lagi di dalam Al-Quran, ketika baca Iqra' Bismi Rabbika Ladi Kholak, nah, perhatikan pak, di mushaf. Iqra' Bismi Rabbika. Bismi, di situ pak, ada alifnya. Ketika kita baca Bismillah, alifnya hilang. ketika kita baca, Bismi Rabbika, Bismi, Ba, Alif, Sin, Mim. Pertanyaannya, kenapa Bismillahirrahmanirrahim, alifnya hilang, dan kenapa, Bismi Rabbika Ladi Kholak, alifnya nongol. kapan dia hilang, kapan dia nongol. Itu pak, tidak ada aturan mainnya, tidak ada kaidahnya, tidak ada ketentuannya. Harusnya, kalau mau ada alifnya, bak, alif, Sin, Mim. Bismi Rabbika, itu harusnya berlaku juga pada, Bismillahirrahmanirrahim, itu harusnya ada alifnya. Tapi kalau kita perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim, alifnya hilang, begitu, Bismi Rabbika Ladi Kholak, alifnya ada. Jamaah sekalian, itu yang bilang alifnya harus ada, dan harus hilang, itu siapa? Apakah kreativitas para sahabat, atau, datang dari Rasulullah, datang dari Rasulullah, Alifnya tulis, tulis, Amaz Zaid, alifnya hilang, hilang, gitu pak. Jadi, ada alif atau tidak ada alif, itu urusannya langsung sama Rasulullah. Makanya, tim penulis wahyu, disuruh nulis di depan Nabi, dan suruh baca ulang, dicek, per huruf itu, tidak boleh ada yang hilang, walaupun sebenarnya pak, sebenarnya, Bismillah, kita tahulah, kalau kita belajar bahasa Arab, itu seharusnya alifnya ditulis, harusnya, tapi alifnya tidak ditulis. Kenapa? Ya, karena Rasulullah bilang, tidak usah dikasih alif, langsung, Bismi, oh gitu, iya, ya dulu ada tulis begitu. Nah, itu yang dikatakan bahwa, rasam ini, atau tulisan Al-Quran itu, sifatnya, tawqifi, Rasulullah yang menentukan, gitu. Nah, itu bukti bahwa, Rasulullah tidak ummi seterusnya, beliau awal-awalnya ummi, tapi berikutnya sudah tidak ummi lagi. Atau kalau kita baca ayat, lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Itu Pak, harusnya kalau pakai kaedah sorof, lakum dinukum waliyadini, bagimu agamamu, bagiku agamaku, agamaku, gitu. Tapi kalau kita lihat dalam teks Al-Quran, ternyata tulisannya bukan dini, enggak ada yaknya, lakum dinukum waliyadin, berhenti, nun, enggak ada yaknya. Nah, kok harusnya kan yaknya ada, karena terjemahannya, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kunya mana? Enggak ditulis Pak, enggak ada, apa kelupaan sahabat? Enggak, tapi memang kata Nabi, yaknya enggak usah ditulis, yaudah, berarti huruf per huruf, itu langsung ditentukan oleh Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rasamnya ditulis oleh para sahabat, tapi ketentuannya datang dari Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, dan kalau kita perhatikan Pak, banyak sekali, teks Al-Quran itu, yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab, tidak sesuai. Kenapa? Ya karena, karena begitulah Al-Quran, kaidah bahasa Arab, kaidah, dan dalam hal ini, Quran tidak bisa disalahkan, memang begitulah, rasamnya dari Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, di situ menjadi peranan penting, para penulis wahyu. Jamaah sekalian, saya ingin menegaskan, bahwa waktu ayat itu turun, ini sebenarnya sudah kita bahas ya, tapi sekedar menyegarkan kembali, waktu ayat-ayat itu turun, sebenarnya, ayat itu tidak diturunkan secara urut-urutan mushaf, tidak diawali dengan fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus gitu, enggak, tapi turun sepotong demi sepotong, sedikit demi sedikit, ngacak, acur-ancuran, awalnya langsung ikro, baru lima ayat, pindah, Al-Muzamil, Al-Mudasir, pindah kemana, pindah kemana, 23 tahun, itu pak, naskah yang ditulis para sahabat, itu berantakan, enggak ada yang mana yang duluan, yang mana yang belakangan, enggak ketahuan, tapi semua sudah turun lengkap, gitu, nah nanti, di masa berikutnya setelah Nabi wafat, baru ada proses, apa yang sudah ditulis para sahabat itu, mau disusun, seperti yang kita kenal sekarang, yang mana, petunjuknya, itu datang dari Nabi, tapi prakteknya di masa Nabi belum ada, praktek itu maksudnya, kali gitu ya, Nabi bilang, eh coba dong Zahid, kumpulin tuh semua, lu susun yang benar, pertama tuh Al-Fateha, kedua Al-Baqoro, dan sebagainya, coba disusun, saya mau tahu, itu tidak terjadi pak, tidak terjadi, kalau masalah teks, Nabi ngeributin hurufnya, tapi urut-urutannya, habis ayat ini, ayat apa ya, ayat apalagi, ayat apalagi, kemudian juga suratnya, habis surat ini surat apa ya, itu sama sekali Nabi, tidak memerintahkan secara fisik, bendanya tolong diurutin dong, enggak, tapi secara bacaan, Nabi kalau baca Quran, itu langsung sudah urut, kalau beliau baca Al-Baqoro, selalu setelah itu, beliau teruskannya dengan Ali Imran, kalau selesai baca Ali Imran, selalu beliau teruskannya adalah, An-Nisa, habis An-Nisa, pasti bacanya Al-Ma'idah, begitu, para sahabat sudah apal, setiap beliau ngimamin, sholat Jum'at, bacanya, sabbihis marobbikal a'la, itu yang di rokaat pertama, nah rokaat kedua, pasti hal atakah hadithul ghasiyah, itu para sahabat sudah paham begitu, atau kadang-kadang di dalam sholat Jum'at, beliau baca di rokaat pertama, surat Al-Jumu'ah, nah maka di rokaat keduanya, beliau pasti bacanya surat Al-Munafiqun, itu para sahabat sudah apal, jadi, walaupun secara fisik, ngushafnya belum diurutin, tapi dalam penyampaian sehari-hari, kalau Nabi baca Quran, ngimamin dan sebagainya, di kepala para sahabat sudah tahu urut-urutannya, kalau setiap baca, kul huwallahu ahad, pasti, kul a'uzu birobil falak, dan pasti setelah itu, pasti baca kul a'uzu birobil nas, itu sudah begitu di kepala para sahabat, karena memang selalu Nabi itu membacanya begitu itu, wabil khusus ketika Nabi sudah mau dipanggil, mau pulang ke Rahmatullah, Jibril sering banget turun, khususnya di bulan Ramadan, untuk semacam melakukan evaluasi bacaan, nah disitulah kemudian para sahabat semakin faham, oh Al-Fatihah dulu, oh Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus sampai selesai, secara prakteknya, tapi secara tulisan teksnya, itu masih berantakan, nah wafatlah Nabi, dalam keadaan belum ada mushaf yang tersusun, nah terjadilah kemudian, pergantian Nabi wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah, nah terjadi peristiwa perang Yamamah, dimana pada perang itu banyak para sahabat yang meninggal dunia, ya.